Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai hal-hal yang Tidak rasional yang terjadi Di mandalika kemarin yaitu Mengenai aksi pawang hujan Nah teman-teman mengenai pawang hujan Kalau saya berpikir Bahwa seorang pawang itu mampu Mengendalikan apa yang dipawangi Termasuk hujan Nah kalau Mbak Rara kemarin itu Berhasil mengendalikan hujan seharusnya Tidak terjadi hujan sebelum Kegiatan race itu dilakukan Kenapa begitu teman-teman Ternyata race itu ditunda 1 jam Karena terjadi hujan Berarti disini kan saya melihat ada kegagalan Terkait apa yang dilakukan oleh Mbak Rara karena sebelumnya ada ritual Bagaimana pada waktu Hari H tersebut tidak terjadi hujan Tetapi itu nyatanya Hujan turun lebat pada waktu itu Nah kemudian Setelah itu teman-teman Aksi Mbak Rara turun ke jalan Di sirkuit mandalika Sambil membawa Sebuah mangkok yang Berwarna keemasan Kemudian diketuk-ketuk Diketuk-ketuk seperti ini Nah setelah itu Hujan mulai reda teman-teman Tetapi semua itu sebenarnya Sudah dibantah oleh BMKG Tidak ada kaitan Turunnya hujan Kemudian redanya hujan Dengan sosok Pawang tersebut Jadi tidak ada urusan dengan Pawang Dan BMKG sudah menjelaskan Secara ilmiah Bahwa memang Perakhiran cuaca pada hari minggu itu Akan terjadi hujan Di sekitar sirkuit mandalika Dan ternyata benar Hujan terjadi di sirkuit mandalika Itu perakhiran cuaca yang Bisa Dianalisa secara ilmiah Apa yang disampaikan oleh BMKG Tetapi Kita Tidak bisa menjangkau Dengan rasional kita Terkait apa yang dilakukan oleh Mbak Arara Katanya mampu mengandalkan hujan Dengan berbagai argumentasi Yang disampaikan oleh Mbak Arara Nah kali ini teman-teman Ada seorang pakar telematika Yaitu Roy Suryo Membongkar siapa sebenarnya Mbak Arara itu Dan ternyata teman-teman Mbak Arara ini adalah Simpatisan pendukung Pak Jokowi di Pilpres 2019 kemarin Ini berdasarkan penelusuran Yang dilakukan oleh Roy Suryo Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Juga kita lihat Berita yang satu ini Kita baca berita dari Suara.com Roy Suryo bongkar Jejak digital Pawang hujan Rara Ada foto pakai baju kotak-kotak Pendukung Jokowi Saat Pilpres Roy Suryo bongkar Jejak digital Pawang hujan MotoGP Mandalika Rara Istiani Wulandari Dalam foto yang dipamerkan Roy Suryo Terlihat Jika Esti Merupakan pendukung Jokowi Di Pilpres 2019 Dengan mengenakan Baju kotak-kotak Dilihat dari foto tangkapan layar Yang disebut Roy Suryo Sebagai jejak digital Postingan Rara Isti Wulandari Di media sosial Tampak Pawang hujan Mandalika itu Adalah simpatisan PDI Perjuangan Sayang PDI Perjuangan Demikian tulis narasi Dalam isi postingan Facebook Rara Isti Wulandari Pada 25 Juni 2020 Silam tersebut Hal itu dibagikan Roy Suryo Lewat cuitannya Di Twitter Seperti dilihat Pada Kamis 24 Maret 2020 Ada sejumlah foto Yang memperlihatkan Pawang hujan Mandalika Mbak Rara Merupakan simpatisan PDI Perjuangan Dalam foto unggahan Roy Suryo itu Juga tampak Mbak Rara Mengenakan Pakaian kemeja Kota-kota Yang merupakan ciri khas Pendukung Presiden Jokowi Di Pilpres 2019 lalu Ironis memang Dimana-mana Kalau habis race Itu yang rame Dibahas adalah Juara-juaranya Atau minimal Race-race-nya Ini kok malah Aksi Teatrical Pawang-pawangan Yang sudah jelas-jelas Dipantah secara ilmiah Oleh BMKG Juga BRIN Dan TNI AU Cuit Roy Suryo Hanya saja Roy Suryo Melihat jejak digital Dari Rara Istiulandari Itu pun Memaklumi hal itu Tapi Kalau cek jejak digitalnya Maklum saja Bani Kardil Juga ambiar Tutornya Nah itu teman-teman Terkait Penjelasan Dari Roy Suryo Yang melihat Sosok Rara Istiulandari Ternyata Rara Istiulandari Itu adalah Simpatisan Presiden Jokowi Di Pilpres 2019 kemarin Karena dilihat Dari jejak digitalnya Rara Istiulandari Ini memakai Bajo kotak-kotak Yang itu Merupakan ciri khas Pendukung Pak Jokowi Di Pilpres 2019 kemarin Nah Terlepas dari Pendukung atau Bukan pendukung Pak Jokowi Ternyata Rara Memang Hari ini Menjadi perbincangan Di media sosial Karena aksinya tersebut Diliput oleh Media-media Dalam negeri Maupun dari luar negeri Karena MotoGP ini adalah Gelaran internasional Dimana Sosok Istiulandari Atau Rara ini Memang Tampil pada Saat-saat Jam-jam yang Menentukan Jadi ketika Hujan deras Mau berhenti Dia langsung Ke Sirkuit Mandalika Dan berjalan Sambil melakukan Ritual Menggetuk-getuk Mangkok berwarna Emas tersebut Jadi Ini Sebenarnya Berbeda Dengan Penjelasan Yang disampaikan Oleh BMKG Yang mengatakan Tidak ada Kaitan Hujan turun Maupun hujan Berhenti itu Dari aksi Yang dilakukan Oleh bawang hujan Tidak ada Kaitan Karena memang Sebelumnya Sudah Diprediksi oleh BMKG Pada tanggal itu Jam itu Akan terjadi hujan Di sirkuit Mandalika Itu Sudah disampaikan Oleh BMKG Tidak ada urusan Dengan bawang hujan Demikian juga Yang disampaikan Oleh BRIN Maupun TNI AU Dia menjelaskan Secara ilmiah Dan kita bisa menerima Penjelasan Yang disampaikan Oleh BRIN TNI AU Maupun dari BMKG Tetapi Menjadi Tidak Rasional Atau Irasional Yang disampaikan Oleh Rara Istiulandari Tersebut Si bawang hujan Yang katanya Mampu Mengendalikan hujan Dan kita Dan kita Melihat lagi Teman-teman Tayangan Antara Deddy Korbusier Dengan Mbak Rara Kemarin Dalam Postcatnya Yang mengatakan Mbak Rara Itu selain Pawang hujan Juga Pawang gempa Wow Ini sesuatu Yang menarik Teman-teman Benarkah Mbak Rara Mampu Mengendalikan gempa Jadi Kalau Kita melihat Pawang Ada pawang Ular Ada Pawang Buaya Dan itu Saya pikir Juga rasional Karena Objeknya Itu jelas Teman-teman Ada hewan Yang ada di depannya Yang ini bisa Dikendalikan Karena hewan itu Sebenarnya bisa Diajari Oleh si pawang itu Sesuai dengan Kemauan yang diinginkan Karena hewan itu Sebenarnya kan bisa Dilatih Nah Kalau setiap hari Dilatih Maka Dia Ini Cepat atau lambat Akan bisa mengikuti Instruksi Pesan perintah Yang dilakukan oleh pawangnya Itu kalau hewan Teman-teman Nah Ini Fenomena alam Hujan Apakah bisa Dikendalikan Seperti itu Nah ini yang Kadang menjadi Pertanyaan kita Kemudian ada juga Yang Membicarakan Pawang itu Bisa saja Berkolaborasi Dengan makhluk gaib Misalkan dengan Jin Jadi Ada kerjasama Dengan Makhluk-makhluk Seperti itu Apakah Mbak Lara Juga seperti itu Karena kalau kita Melihat penjelasannya Ada Leluhur Dewa-dewa Yang ikut Dilibatkan Dalam Mengendalikan Hujan Saya tidak tahu Apakah dia Meminta Kepada Dewa-dewa Atau Meminta Kepada Leluhur Atau Meminta Kepada Yang Maha Kuasa Kalau Sebagai Umat Muslim Teman-teman Maka Sebenarnya Itu tidak Ada Teman-teman Kemudian Ada Asap-asap Itu Tradisi Punya Adat Tetapi Kalau Mbak Lara Seorang Muslim Ini sangat Disayangkan Kenapa Itu Karena Dalam ritual Dalam Ibadah Kita itu Sudah Punya Pegangan Punya Aturan Aturannya Di dalam Al-Quran Di dalam Hadis Itu Adalah Aturan Yang ada Di dalam Agama Islam Nah Apa yang Dilakukan Mbak Lara Ini Saya tidak Melihat Al-Quran Atau Hadis Melaksanakan Ibadah Seperti itu Kalau Di dalam Islam Itu Misalkan Kita Minta Hujan Dengan Surat Istiqah Itu Ajaran Di dalam Agama Islam Nah Itu Teman-teman Apakah Mbak Lara Seorang Muslim Atau Muslim Kita Tidak Tahu Nanti Kita Akan Lihat Sebenarnya Agama Mbak Lara Ini Apa Sehingga Dia Melakukan Ritual Atau Ibadah Seperti Itu Yang Tidak Ada Di dalam Ajaran Islam Untuk Melakukan Ibadah Seperti Yang Dilakukan Mbak Lara Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Roy Suryo Yang Membongkar Siapa Sebenarnya Mbak Lara Ternyata Dari Hasil Penelusuran Yang Dilakukan Roy Suryo Mbak Lara Adalah Simpatisan Pendukung Pak Jokowi Di Pilpres 2019 Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh